yo bro oke gue bakal lanjutin lagi ke part 3 nya kemarin kita udah kerja part time dan sekarang udah tanggal 12 biasanya di tanggal 12 itu bakal ada event jadi gue bakal langsung ke eventnya aja sekarang ini tanggal 12 hari Sabtu eh hari Jumat biasanya udah ada event sambil nunggu eventnya kita bakal ngakuin yang biasa kita lakuin dulu disini gue bakal ngasih tau lu gimana caranya dapet cutscan event di GINA nanti kita lakuin ini dulu oke siramin dulu semuanya oh iya gue juga mau ngasih tau kalo gue udah coba netesin satu ayam disini pake telur nah ini udah ada satu ayam eh satu telur yang coba gue netesin gue baru nyoba kemarin biasanya tiga hari baru netes oke kita langsung ngasih ngasih hadiah dulu kayak biasa sama ya untuk baru-baru mulai lu ambil ngambilin Herb sama buah-buahan yang ada di jalanan ini kita ambil Herb nya sekarang kita ke pelajar oh ini belum bisa diambil berarti besok baru bisa kita ambil oke kita cari-cari dulu oh ya kita ke tempatnya si GINA nah disini ada GINA kita kasih hadiah oke kita masuk buat nemuin dia sama Marta kita masuk sini oh ada Marta disini kita kasih hadiah aja nanti disini ada Marta kita kasih hadiah dan kita ke atas untuk nemuin dia disini ada dia kita kasih hadiah oke sekarang kita keluar lagi dan coba kasih hadiah ke Jo oh ya ini orang-orang semua yang gue kasih hadiah disini itu bakalan ada cut scan atau event di mereka ya jadi lu harus kasih hadiah setiap hari sampai dapet cut scan sampai dapet cut scan nya baru lu bisa stop disini ada parsley lu harus kasih parsley juga parsley bakal ada event tentang bunga nanti lu kasih tulor aja gak apa-apa kita ke tempat Jo Jo udah di Budi jadi kita masuk kesini sama pencet oke kita kasih kerang ini sangat kecil udah dikasih muncak oke oh kita ke tempat Gwen tanggung udah sampai sini kita kasih hadiah ke Gwen dulu nanti disini bakal ada event di episode kali ini part ketiga bakal ada event kalau cut scan yang berhubungan sama Gina nanti gue kasih tau gimana syaratnya gimana syarat dan caranya buat dapetin cut scan yang ada di Gina oke kita ke tempatnya Lila habis itu kita ke tempat Bob buat part time dapetin kuda nah kita bakal langsung kasih hadiah ke Gina kasih Blueberry aja kalau lu punya Blueberry karena Gina suka Blueberry oke kita langsung kerja part time ke tempat Syarat abis ini gue bakal ngasih tau gimana caranya cut scan eh dapet cut scan event masalah Gina ke tempatnya ke tempatnya ke tempatnya oke inget ya kemarin kita milih kuda yang warna putih jadi sekarang yang lu sikat harus kuda warna putih lagi lu gak bisa nyampur nyampur kuda kalau lu random dapetnya juga bakal random gak sesuai sama keinginan lu jadi kalau lu cuma pengen kuda warna putih lu harus terus kebesaran ngituin kuda yang warna putih sikatkin kuda yang warna putih sama aja ngobrol terus oke kita masuk kandangnya kita kasih kudernya ndak 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 bentar oke nah ini sudah selesai kita langsung cepat-cepat pajak keluar biar masih sempat dapat cutscan dari Gina oke keluar oke kita dapat upah nah sekarang kita bakalan ke tempatnya Gina buat dapetin cutscan ke tempat gimana dapat cutscan event tentang masalah Gina sama Katie oke tempatnya itu ada di ketokoronal jadi lo butuh cuma butuh masuk aja ketokoronal nanti bakal dapet langsung cutscannya gue bakal contohin contohnya kayak gini masuk aja langsung nah lu bakal langsung dapet cutscan kayak gini lu bisa baca aja di sini dia ngomongin masalah mereka berdua oke Gina bilang kalau dia kurang cekatan jadi aku sudah berpikir tentang merancang pakaian dan hal-hal lain oke Katie itu yang punya cafe ya eh cucu dari yang punya cafe nah ya nyapa kita si Gina nyapa kita oke udah gitu doang ya oh iya caranya cara untuk lu dapet event kayak tadi event atau cutscan kayak tadi lu cuma butuh kasih hadiah terus-terusan ke si Katie eh ke si Gina sampai hatinya Gina ada 20 FP nah disini lu bisa nanya ngasal Gina ke Katie ke Ronald nah disini di jelasin ya kalau Gina sama Katie baru aja jadi temen dan Ronald melihat dia buat ngobrol oke Ronald bilang mereka bener-bener punya kesamaan sekarang kita kasih hadiah aja ke Ronald kita coba kita coba kasih by tafel oh dia mau oke sekarang kita kerja part-time nomor 6 oke caranya caranya lu cuma butuh ngasih hadiah terus-terusan ke si Gina sampai 20 FP hatinya ada 20 FP sekarang kita nah terus lu tungguin saya dari tanggal 12 sampai sampai tanggal 16 atau atau 25 gue lupa pastinya nanti gue tampilin aja di atas oke lu cuma butuh begitu terus ke tempatnya Ronald gue dapetin cutscan kayak tadi udah gitu doang ya mungkin syaratnya tuh lu cuma butuh kasih hadiah ke Gina terus-terusan sampai hatinya 20 FP dan ke tempat Ronald di jam eh di tanggal 12 sampai tanggal 25an baru bisa dapet itu cutscan kayak tadi oke ini kita keluar aja kalau udah selesai kita langsung keluar oke gue rasa gitu aja ya episode part 4 nya bakalan ada event lagi jadi sekarang gue bakalan ngeluarin per episode semuanya ada event dan untuk hal-hal yang sehari-harinya gak bakalan gue tunjukin karena sama aja dan gue bakalan kasih tau gimana cara dapetin setiap eventnya oke gue rasa cukup kalau menurut lu ini berguna jangan lupa untuk like, share, dan subscribe thank you kasih Terima kasih.